Mata wali kota berkedip, tentu saja, jika Anda menghadapi musuh yang kuat di masa depan dan ada risiko kepunahan, Anda dapat menggunakannya. Saya berharap untuk melihat bahwa Anda dapat mengolah Kung Fu Suantian ke tingkat tertinggi sesegera mungkin. Mari kita evaluasi. Jenis efek apa yang bisa dimainkan oleh Kung Fu Suantian level tertinggi? Hanya dengan begitu kita dapat memutuskan apakah akan menyebarkan pengetahuan unik ini. Alasan mengapa saya meminta Anda untuk memberitahu saya adalah untuk memiliki catatan cadangan tambahan, tetapi itu terbatas pada Anda dan saya. Apakah Anda tidak mengajarkan Suantian Kung Fu kepada orang lain? Itu juga bisa digunakan saat bisa membunuh orang. Tang San bergumam dalam hati. Tang San menggelengkan kepalanya. Saya hanya mengajari Tuan Wang cara mengendalikan bilah angin. Sebenarnya, dia mencoba mempelajari Kung Fu Suantian dari Ling Musue. Tetapi Ling Musue tidak tahu bahwa itu adalah Kung Fu Suantian karena dia sudah memiliki transformasi Dewa Iblis, dan usahanya juga gagal. Dia tidak mengatakannya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Ling Musue dan yang lainnya, reaksi wali kota di luar dugaan Tang San, tapi bisa diterima. Meskipun kekuatan mentalnya saat ini tidak tinggi, sedikit kesadaran yang tersembunyi dalam kekuatan spiritualnya tidak menjadi masalah dalam menilai apakah perkataan seseorang itu tulus atau tidak. Oke. Ingat, apa yang Anda katakan kepada saya hari ini tidak boleh disebutkan kepada orang luar. Bahkan di dalam organisasi kami, jangan beritahu siapapun. Untuk semua situasi Anda, saya akan merekam file rahasia. Ini jika saya masih hidup, tidak ada yang akan dapat melihat file ini, bahkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi dari saya. Begitu saya mati, orang yang menggantikan saya akan mendapatkan file ini dan terus menyimpannya dengan koneksi Anda. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin Anda akan lebih aman. Karena itu, dia berhenti sejenak, seolah-olah cahaya melintas di kedalaman matanya, jika dalam waktu dekat, dapat dibuktikan bahwa latihan yang Anda latih dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Maka mungkin kita manusia akan memiliki kesempatan kita sendiri, ham. Tang San tidak tahu harus berkata apa selain mengangguk berulang kali, ketika wali kota menemukan rahasianya, dia sebenarnya siap untuk membunuh dan membungkamnya. Kartu truf terbesarnya adalah sedikit kesadaran spiritual yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Begitu pecah, dia percaya bahwa masih mungkin untuk menyelesaikan sebagian besar masalah. Tetapi justru karena inilah sekali dia menggunakannya, kesadaran spiritualnya dikonsumsi, dan tidak mungkin untuk memulihkannya sampai dia mencapai tingkat dewa, dan apa yang tidak diharapkan Tang San adalah bahwa reaksi wali kota tampaknya lebih baik dari yang dia harapkan. Tidak hanya dia akan menyimpan rahasia, tetapi dia bahkan memintanya untuk merahasiakannya. Ini juga membuat Tang San mau tidak mau melihat organisasi penebusan lebih tinggi. Hargai gurunya, kata wali kota tiba-tiba, Tang San tertegun sejenak, guru magang, wali kota menatapnya, matanya mendapatkan kembali ketenangannya, kalau tidak, oke. Apalagi yang bisa dikatakan Tang San? Orang-orang berada di bawah atap. Saat itu, dia langsung berlutut di tanah dan memberi hormat. Guru, wali kota menganggup puas, dengan senyum di wajahnya yang tenang, San kecil, jika suatu hari nanti kamu dapat membuktikan bahwa latihan yang kamu latih cocok untuk semua umat manusia, guru berharap kamu setuju untuk menyumbangkannya. Untuk demi kemanusiaan kita rising menyumbangkan kekuatan penting, ham. Tang San diambia memfitnah, bukankah kamu sudah tahu? Apalagi yang perlu saya sumbangkan, wali kota berkata, nama saya Zhang Haosuan. Transformasi iblis saya adalah Raja Harimau Api Mengamuk. Harimau Api Mengamuk menempati urutan kedua di antara monster harimau, kedua setelah darah emas Raja Harimau. Peringkat 9, Urutan ke-9. Hati Tang San bergetar, ini bisa dikatakan sebagai keberadaan terkuat yang pernah dilihatnya sejak datang ke dunia ini. Meskipun dia merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat bersaing ketika mereka bertarung barusan, sekarang setelah Zhang Haosuan mengatakannya sendiri. Dia mengerti seberapa jauh kultivasi orang ini telah tercapai. Jika dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, yang satu ini setara dengan berdiri di puncak di bawah tingkat Dewa Master Jiwa, sebanding dengan keberadaan Titlet Do Uluo. Dan menurutnya, kekuatan darah dari transformasi Dewa Iblisnya cukup bagus. Harimau adalah Raja Binatang Buas, monster harimau harus menjadi yang terbaik di seluruh kelompok monster, dan harimau api adalah yang terbesar kedua di antara monster harimau. Garis keturunan Flaming Tiger King benar-benar tidak lemah, wali kota berkata, mulai sekarang, Anda adalah bagian dari penebusan. Menurut kultivasi Anda, Anda bisa langsung menjadi penebusan oranye. Tetapi untuk menyembunyikan kekuatan Anda. Mari kita mulai dengan penebusan merah-merah. Sebelum Tang San dapat bertanya, wali kota terus berkata, dalam penebusan kami, setiap anggota memiliki nilai. Hanya anggota dari nilai yang berbeda yang dapat memperoleh tingkat otoritas yang berbeda. Total ada tujuh nilai utama. Mereka sesuai dengan warna dari pelangi berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru dan ungu. Tingkat merah adalah yang terendah, dan tingkat ungu adalah yang tertinggi. Anda seorang pemula, jadi secara alami Anda adalah penebusan tingkat merah. Akumulasi perbuatan baik dan Anda dapat meningkatkan. Untuk mendorong setiap orang untuk meningkatkan kultivasi mereka dan mempercepat kultivasi mereka, sesuai dengan aturan. Tidak peduli berapa banyak layanan berjasa yang telah dikumpulkan oleh keberadaan tingkat kelima, selama itu adalah anggota formal organisasi, bisa diupgrade ke level orange. Makanya tadi saya bilang bisa level orange, ketika Anda mencapai tingkat ketujuh budidaya, Anda secara alami dapat meningkatkan ke tingkat kuning. Tingkat kesembilan sesuai dengan tingkat hijau. Ini juga merupakan batas di mana basis budidaya dapat langsung meningkatkan tingkat. Tingkat ketiga lebih tinggi tingkat, selain basis kultivasi harus kuat, tetapi juga untuk satu-satunya ketika organisasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar, pelangi tujuh. Menarik! Tang San bergumam dalam hati, guru. Kamu level berapa? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, Zhang Haosuan berkata, saya berada di tingkat hijau. Tingkat hijau ke atas dianggap sebagai organisasi tingkat tinggi. Di kota Kerry, saya adalah salah satu penanggung jawab utama, yang bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari. Tang San berkata, kalau begitu, kamu adalah penebus tingkat tertinggi di sini. Zhang Haosuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada dua orang lagi di sini, tingkat penebusan bid lebih tinggi dari saya, tetapi situasinya cukup istimewa, dan saya tidak secara langsung mengelola urusan organisasi di sini. Untuk Kerry City, saya masih bertanggung jawab, mengerti. Mendengarkan narasinya. Tang San memiliki sedikit pemahaman tentang organisasi penebusan, Zhang Haosuan berkata, untuk menyembunyikan identitas Anda dan tidak ditemukan oleh monster. Ada metode rahasia khusus di dalam organisasi untuk memverifikasi identitas Anda. Saya akan mencap metode rahasia di punggung tangan Anda. Ketika ada penebus tingkat yang lebih tinggi di depan Anda, Anda dapat menggunakannya pada saat yang sama. Anda juga dapat menunjukkan tanda Anda sendiri agar pihak lain mengetahui keasliannya, sehingga dapat saling membantu bila diperlukan. Guru, apakah semua orang di kota ini adalah anggota organisasi kita? Tang San mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui, Zhang Haosuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak anggota? Ada terlalu banyak orang, sekali terungkap, itu akan menjadi bencana. Sekitar 1% orang di kota menjadi anggota organisasi. Siapa yang akan Anda kenal di masa depan? Secara bertahap tahu. Oleh karena itu, Anda juga harus menyembunyikan identitas Anda. Inilah mengapa saya menerima Anda sebagai murid, sehingga Anda akan memiliki identitas normal di permukaan. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, kamu hanya perlu berlatih keras. Itu saja, izinkan saya memberitahu Anda secara singkat tentang situasi di kota. Kota kami bergantung pada keberadaan Kerry College, jadi disebut juga kota perguruan tinggi. Itu didedikasikan untuk melayani Kerry College. Oleh karena itu, berkali-kali, beberapa orang di kota mereka semua akan pergi ke akademi untuk melakukan beberapa pekerjaan. Secara relatif, sebagai pengikut, perawatan yang kami terima di akademi relatif baik. Setidaknya monster di sini relatif berkualitas tinggi dan tidak akan mudah melukai pengikut. Di akademi bekerja juga semacam pengalaman dan terkadang bermanfaat bagi kami. Anda akan mengetahuinya di masa mendatang. Dalam keadaan yang sesuai, saya juga akan membiarkan Anda masuk akademi untuk mendapatkan pengalaman, aku mengerti. Tang San mengangguk. Kalau 1%, menurut skala ribuan orang di sini, hanya ada beberapa lusin orang yang benar-benar tergabung dalam organisasi penebusan. Itu benar-benar tidak banyak. Tetapi menjadi lebih terorganisir jelas merupakan hal yang baik. Lebih khusus lagi, guru baru saya mungkin tidak akan memberitahu saya untuk saat ini. Lagi pula, saya baru saja bergabung dengan Redemption. Guru, saya dengar dari senior Sang Tian Xiao bahwa tempat kita disebut Salvation College. Zhang Haosuan mengangguk dan berkata, ya, tugas terpenting di sini adalah menumbuhkan talenta cadangan untuk organisasi. Karena berdekatan dengan Curry College dan beberapa sumber daya di Curry College juga dapat digunakan. Oleh karena itu, di dalam organisasi, mulai sekarang aktif, Anda sekarang adalah bagian dari Akademi Penebusan. Anda dapat belajar dengan orang lain, oke. Tang San mengangguk. Untuk kata kuliah, dia memiliki perasaan kedekatan yang alami. Zhang Haosuan melanjutkan, saya akan mencetak Anda terlebih dahulu untuk menetapkan identitas Anda sebagai penebus. Kemudian saya akan membawa Anda ke Akademi Penebusan kami untuk melapor. Pastikan untuk mengingat saran saya kepada Anda dan Anda tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang Suantian Gong. Jangan gunakan tanda kemampuan monster lain di depan orang. Kamu hanya punya satu kemampuan, yaitu bilah angin. Ya, tanda mereknya agak mirip Tato. Zhang Haosuan menggunakan jarum tipis yang dicelupkan ke dalam cairan khusus untuk menato tanda di punggung tangan kanan Tang San. Tanda itu terlihat seperti kepingan salju. Tetapi lengkungan garisnya adalah lebih jelas, setelah itu berubah menjadi merah. Kepingan salju merah terlihat pedih, jejaknya bagus. Ketika jus di atasnya terserap sempurna, secara alami akan hilang di permukaan kulit. Setelah bimbingan Zhang Haosuan, agar jejak dapat ditampilkan, yang diperlukan adalah merangsang kekuatan darah dalam tubuh untuk bersirkulasi di bawah kulit dengan ritme khusus, sehingga akan muncul, yang sangat aneh, ayo pergi, aku akan membawamu ke Akademi. Setelah menyelesaikan ini, Zhang Haosuan menganggup puas, mengikutinya keluar dari rumah kayu, Tang San tanpa sadar melirik ke tempat di tangannya yang sebelumnya dicap. Sejak saat itu, dia benar-benar menjadi anggota penebusan. Saya tidak tahu bagaimana hari ini akan dicatat dalam sejarah negeri Dongeng di masa depan. Jika saya dapat kembali ke masa kejayaan saya di masa depan, maka hari ini mungkin akan menjadi hari yang patut diingat, Zhang Haosuan membawa Tang San ke belakang kota Akademi. Hampir setengah jalan mendaki gunung, ia berhenti di depan sebuah rumah kayu. Pembacaan novel situs web yang mengagumkan, kayu yang digunakan dalam pembangunan rumah kayu ini bias terhadap warna batu gunung, jadi ketika saya melihat sisi ini di kota sebelumnya, tidak mudah menemukannya jika saya tidak melihat dengan hati-hati. Namun ketika Anda mendekat, Anda bisa melihat bahwa sebenarnya ada rumah kayu yang agak besar di sini. Tempat di tengah gunung ini adalah sebuah platform, dan ada puluhan rumah kayu, membentuk lingkaran samar. Tepat ketika mereka mendekati rumah kayu itu, sesosok muncul di depan mereka. Itu adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Ketika dia melihat Zhang Haosuan, dia tersenyum dan berkata, Wali kota, Anda di sini. Zhang Haosuan menganggup padanya, aku akan membawa pendatang baru ke sini. Pria muda itu memandang Tang San dengan kepala terangkat, wajahnya tiba-tiba terkejut, pemula yang begitu muda. Bukankah dia datang kepada kita hanya setelah lulus ujian pada usia 12 tahun, kenapa kamu banyak bicara? Pimpin jalan, kata Zhang Haosuan dengan marah. Bocah itu jelas takut padanya, jadi dia berbalik dan berjalan di depan, lewati rumah kayu bagian depan, dan di belakang rumah kayu itu ada halaman yang sangat terbuka yang dikelilingi oleh rumah kayu lainnya, yang terlihat seperti halaman yang luas, Wali kota ada di sini, teriak bocah itu. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang keluar dari rumah kayu itu. Alasan mengapa disebut pengeboran adalah karena orang-orang ini semuanya remaja, tidak terlihat terlalu tua, dan terlihat sangat aktif. Setelah mereka, hanya beberapa orang dewasa yang mengikuti, Tang San berdiri di samping Zhang Haosuan dan menyaksikan dengan dingin. Dia menemukan bahwa ada lebih banyak remaja laki-laki daripada perempuan. Nafas darahnya berbeda, tapi jelas tidak lemah. Ini bukanlah kekuatan, tapi kekuatan dari darah itu sendiri, tampaknya mereka yang bisa masuk Akademi Penebusan seharusnya tidak memiliki persyaratan bakat yang rendah, dan para remaja ini juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dari segi usia, Tang San jelas lebih muda dari mereka, Zhang Haosuan bertepuk tangan dan memusatkan perhatian semua orang padanya, ini rekrutan baru ku, namanya Tang San. Mulai hari ini, dia juga belajar di Akademi. Lao Guan, tolong atur, seorang pria paruh baya dengan perawakan sedang dan berpenampilan anggun mendatanginya, dan berkata dengan heran, murid baru Anda. Apakah Anda menerima seorang murid? Zhang Haosuan menganggup, anak ini cukup istimewa dan memiliki prospek pelatihan yang bagus. Saya akan memberitahu Anda nanti, Anda dapat mengaturnya terlebih dahulu, oke. Lao Guan menganggup padanya tanpa berkata apa-apa, Zhang Haosuan menoleh ke Tang San, dan berkata, ini adalah direktur pengajaran Guan Long Jiang, penanggung jawab perguruan tinggi. Dia akan mengatur kehidupan sehari-hari dan belajar Anda. Saya akan datang menemui Anda secara teratur. Ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Saran Anda, ya, guru. Tang San menganggup, Zhang Haosuan menarik Guan Long Jiang ke samping dan berbicara dengannya sendirian, lalu dia akan pergi, guru. Tang San melangkah maju dengan cepat, dan memanggil Zhang Haosuan untuk berhenti. Ada apa? Kamu harus perlahan beradaptasi dengan lingkungan baru. Zhang Haosuan berpikir bahwa Tang San sedikit pemalu ketika dia datang ke lingkungan yang tidak dikenalnya, tapi Tang San berkata, saya yakin saya bisa beradaptasi. Saya ingin bertanya, bisakah saya keluar biasanya? Misalnya, pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, Guan Long Jiang di samping tidak bisa menahan sedikit terkejut. Meliriknya, Zhang Haosuan berkata, cobalah untuk tidak keluar. Jika Anda harus keluar, maka Anda perlu meminta izin kepada Direktur Guan. Anda hanya dapat keluar setelah mendapat persetujuan. Dan Anda harus kembali pada hari yang sama. Guru yang baik, keluar saja. Bagaimana saya bisa bertemu Tuan Muda Mei jika saya tidak keluar? Kembali ke kota Kerry. Hal terpenting bagi Tang San adalah bertemu Tuan Mei. Zhang Haosuan baru saja pergi. Guan Long Jiang berkata, ayo Tang San, ikut aku untuk mengenal semua orang. Sambil berbicara, dia membawa Tang San kembali ke tengah halaman. Guan Long Jiang berkata, ada 16 siswa di Akademi Kami termasuk Anda, dan 5 guru termasuk saya dan wali kota. Izinkan saya memperkenalkan 3 guru lainnya kepada Anda terlebih dahulu. Saat berbicara, dia pertama kali menunjuk ke seorang wanita yang sangat cantik yang terlihat berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Ini guru M.U. Yunyu. Dia terutama bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan kelas kebugaran fisikmu, M.U. Yunyu tinggi, sekitar 1,7 meter, mengenakan gaun biru, matanya selembut air, dan matanya yang besar mengalir, penuh kedekatan, dan agak halus, tetapi Tang San menemukan bahwa ketika Guan Long Jiang memperkenalkannya, siswa lain disekitar jelas menunjukkan ekspresi ketakutan. Situasi internal guru M.U. ini mungkin tidak cukup konsisten dengan situasi permukaannya, Halo, guru M.U. Tang San segera memberi hormat kepada M.U. Yunyu, M.U. Yunyu tersenyum sedikit, dan suaranya agak manis, Hai, Tang San kecil. Selamat datang di Akademi. Kamu terlalu kurus, kamu perlu memperkuat latihan fisikmu di masa depan. Terima kasih guru. Tang San segera mengangguk. Tapi suara rengekan membuatnya merinding, Guan Long Jiang mengerutkan kening, terbatuk, dan menunjuk ke pria paruh bayi lainnya, Tuan M.U. Enking adalah kakak laki-laki Tuan M.U. Yunyu. Dia bertanggung jawab atas kursus pertempuran yang sebenarnya, M.U. Enking sama sekali tidak mirip M.U. Yunyu, dengan sosok tinggi dan wajah kasar, dia memiliki sedikit keberanian. Sulit membayangkan bahwa dia dan M.U. Yunyu yang lembut dan cantik sebenarnya adalah saudara kandung, guru terakhir adalah seorang lelaki tua. Guan Long Jiang memilih untuk memperkenalkannya terakhir. Jelas, orang ini memiliki status yang lebih tinggi. Guru Siru bertugas mengajarkan berbagai pengetahuan tentang transformasi setan dan dewa. Saya bertanggung jawab atas praktik sosial. Township kepala mengawasi seluruh akademi, Tang San menyapa beberapa guru satu persatu. Di antara guru-guru tersebut, yang meninggalkan kesan terdalam padanya sebenarnya adalah lelaki tua yang tidak mencolok, Siru terlihat seperti berusia lima puluhan atau enam puluhan, dengan tubuh agak bungkuk, perawakan pendek, rambut beruban, dan penampilan biasa, dengan senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Dia tampak ramah. Ketika Guan Long Jiang memperkenalkannya, hampir semua siswa tersenyum, jelas mereka memiliki kesan yang sangat baik tentang guru ini, tapi di antara para guru ini, hanya yang ini yang menyentuh kesadaran Tang San. Tang San tahu betul apa artinya bisa menyentuh kesadaran spiritualnya. Jika gumpalan kesadaran ilahi yang dia tinggalkan benar-benar bisa meledak, itu akan bisa membuatnya meledak menjadi ledakan kekuatan yang kuat dalam sekejap. Tang San sendiri tidak tahu seberapa kuat dia, lagi pula, ini juga pertama kalinya dia meledakan dirinya dan terlahir kembali sebagai raja dewa. Tapi dia sangat jelas tentang apa artinya ketika kesadarannya disentuh. Jika Anda menggunakan gumpalan kesadaran ilahi itu, Anda mungkin tidak dapat melakukan apapun pada orang di depan Anda. Ya, itulah yang dia rasakan. Dia bahkan tidak merasa seperti ini saat menghadapi guru wali kota yang memiliki basis kultivasi tingkat 9 yang dia sembah sebelumnya. Dengan kata lain, guru siru ini kemungkinan besar lebih kuat dari wali kota. Tingkat dewa? Mungkinkah dia orang kuat yang sudah menyentuh level dewa? Sementara Tang San diam-diam terkejut, dia sudah memiliki penilaiannya sendiri. Guan Long Jiang tersenyum dan berkata, Tang San, bisakah kamu memperkenalkan diri kepada semua orang? Tang San berkata, Nama saya Tang San, dan transformasi Yao Shen adalah transformasi serigala angin. Pandai mengendalikan bilah angin. Level 4. Ketika mendengar kata tingkat keempat, ada beberapa seruan di antara para siswa. Lagipula, dia terlihat lebih muda dari siswa lain yang hadir. Jadi dia sudah memiliki kekuatan tier 4? Dan transformasi serigala angin bukanlah transformasi dewa iblis yang kuat. Guan Long Jiang jelas tahu tentang situasinya sejak lama. Dia mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, saya tidak akan memperkenalkan siswa satu persatu, dan Anda dapat berkomunikasi sendiri sesudahnya. Anda baru di sini hari ini, ambillah istirahatlah selama sehari, dan kamu akan secara resmi bergabung dengan belajar besok, antara, Baca Bai, Guan Long Jiang berteriak, dan segera, seorang anak laki-laki kurus berlari, ini, Guan Long Jiang memandang pemuda eksentrik ini dan berkata, bahwa Tang San untuk menetap dulu, dan beri dia pengenalan singkat tentang situasi akademi. Biarkan dia tinggal di kamar nomor 3 timur, dia tinggal sendiri? Belum ada siapa-siapa di Dong San, kata bocah laki-laki bernama Dubai itu dengan rasa iri yang jelas. Berhenti bicara omong kosong, Guan Long Jiang memarahi dengan marah, Dubai menjulurkan lidahnya, Oke, serahkan padaku. Tang San, Pergilah, Aku akan mengantarmu ke asrama, Terima kasih. Tang San setuju, dan mengikuti Dubai ke sisi halaman. Dia bisa merasakan bahwa para siswa, dan bahkan para guru memandangnya dengan rasa ingin tahu. Dapat juga dirasakan bahwa para siswa di sini memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang lebih penting adalah suasananya, saya tidak tahu seberapa hidup suasana di sini daripada di kota Fenglang, untuk pertama kalinya, itu memberinya perasaan dunia manusia di kehidupan sebelumnya, setidaknya kesan pertamanya tentang organisasi penebusan baik. Meski dia masih belum tahu apa yang akan dilakukan organisasi penebusan. Dubai memimpin Tang San ke sisi timur, dia tidak merasa aneh sama sekali, dan berkata dengan sangat akrab, Tang San, guru Guan sangat baik padamu. Kita semua tinggal di kamar bersama, tapi kamu sendirian. Satu kamar. Betapa menyenangkannya memiliki kamar sendiri, memiliki ruang sendiri yang terpisah. Memikirkannya saja sudah membuatku bahagia. Oh, alangkah baiknya jika suatu saat aku bisa memiliki kamar sendiri, Tang San hanya tersenyum, tapi tidak banyak bicara. Memberinya kamar untuk dirinya sendiri pasti sudah diatur oleh Sang Hao Suan. Lagipula, perlu untuk menutupi catatan harta karun suantian yang dia kembangkan. Tidak apa-apa sendirian, apapun yang Anda lakukan, itu akan lebih mudah. Namun, setelah datang ke sini, mungkin akan sangat sulit untuk menyelinap keluar sendirian, setidaknya tidak mungkin sekarang. Lagipula, para guru di sini tidak sekultifasi guru Wang Yan Feng, dan hampir tidak mungkin untuk menipu persepsi mereka dan menyelinap keluar. Kecuali Anda mendapatkan Dewa Iblis lain dengan kemampuan tersembunyi dan level yang cukup tinggi untuk mengubah merek, kamar Asrama No 3 Timur sangat luas, tidak hanya kamar tidur, tetapi juga ruang tamu seluas sekitar 20 meter persegi. Standar satu kamar tidur dan satu ruang tamu, bahkan kamar mandinya dimiliki secara terpisah. Totalnya sekitar 60 atau 70 meter persegi, untuk Tang San yang datang ke dunia ini dan mulai sebagai budak. Ini jelas merupakan sebuah rumah besar. Semua jenis furnitur tersedia di kamar, aku akan mengantarmu ke sana nanti dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari untuk ditinggali, kata Duan Bai sambil tersenyum, Tang San berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Dubai tersenyum dan berkata, mengapa kamu selalu begitu sopan? Setiap orang akan menjadi milik mereka sendiri di masa depan. Apakah kamu tahu apa transformasi iblisku? Tang San terkejut dan menggelengkan kepalanya, lihat mataku, kata Dubai tiba-tiba, Tang San menoleh untuk melihatnya. Ketika dia bertemu dengan mata Dubai, dia tiba-tiba menemukan ada lingkaran cahaya putih terang di mata Dubai dan di tengah putih terang itu. Ada lingkaran samar pola cahaya yang menyebar keluar. Saat mata mereka bertemu, Tang San jelas merasakan sedikit kesurupan di benaknya. Tapi ada sinar kesadaran di inti dalam dari kekuatan spiritualnya. Hampir di saat kesurupan, cahaya ungu keluar dari mata. Ziji de Mon-Eyes meledak sebagai tanggapan, makna ungu melintas dari mata Tang San, membaca Bayruo, dengan teriakan seperti sambaran petir, dia mundur dua langkah dan jatuh ke tanah, semua ini terjadi sangat cepat, bahkan Tang San tidak memiliki persiapan apapun. Jeritan Dubai sangat keras, mengejutkan Tang San, hampir pada saat berikutnya, pintu didorong terbuka, dan sesosok angin masuk, ada apa? teriak Jiao. Tang San hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin sesaat. Dan udara di sekitarnya tampak membeku, transformasi iblis tipe S. Ini adalah pikiran pertama di benaknya, saat ini, Dubai berguling-guling di tanah dengan mata tertutup, emu yunyu yang bergegas masuk, dia melihat Dubai berguling-guling di tanah, dan Tang San berdiri di sana dengan linglung. Alih-alih terus bertanya, dia berjongkok dan meraih Dubai di depannya dengan tangan kanannya energi dingin mengalir perlahan, membuat tubuh Dubai bergetar beberapa saat, tapi dia jelas jauh lebih tenang. Saat ini, beberapa guru dan siswa lainnya juga bergegas. Tang San berkata dengan wajah kosong, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia bertanya apakah saya tahu apa transformasi iblisnya. Dan saya menjawab tidak. Dia meminta saya untuk menatap matanya. Kemudian saya menjadi sedikit pusing, itu saja untuknya, sudut mulut Guanlongji yang berkedut, serangan spiritual, saat ini pembacaan sudah berangsur-angsur stabil, namun badan masih sedikit berkedut, dan mulut juga bersenandung. Guanlongji yang berkata kepada MU Yunyu, bahwa dia istirahat dulu, anak ini, dengan mengandalkan kemampuan kecilnya, selalu ingin memata-matai orang lain, dia pantas mendapatkannya, baru kemudian dia menoleh ke Tang San, dan berkata, yao shinbian Dubai diwarisi. Dari klan monster yang sangat istimewa, monster semacam ini disebut Tianhu. Klan Tianhu tidak pandai bertarung, tetapi itu adalah monster rubah. Keluarga kerajaan dari keluarga. Memiliki mata rubah langit. Memiliki kemampuan untuk memata-matai dunia. Raja iblis rubah langit memiliki status yang sangat tinggi di rumah leluhur benua peri, dan dikenal sebagai satu dari dua nabi. Baca mata rubah langit dia belum cukup berkultivasi untuk menggunakan kemampuannya untuk memata-matai orang lain. Anak ini tidak stabil dan tidak cukup terkendali. Dia seharusnya lebih lemah secara mental darimu, jadi dia menderita reaksi mental saat memata-mataimu. Itu seharusnya bukan masalah besar. Mata rubah langit? Jantung tangsan berdetak kencang. Kemampuan ini terdengar hebat. Raja iblis rubah langit bahkan salah satu dari dua nabi besar dari istana leluhur. Itulah keberadaan yang berdiri di puncak seluruh benua peri. Saya tidak menyangka Dubai memiliki warisan transformasi iblis seperti itu, lalu jika dia juga bisa mendapatkan merek ini, bisakah mata rubah langit dan mata konsonan menyatu? Sehingga memungkinkan mata konsonan terus berkembang, manfaat yang dibawa kepadanya oleh mata konsonan sudah jelas, seperti peningkatan kekuatan mental, peningkatan penglihatan, kemampuan memata-matai rahasia elemen, dan bahkan menghindari baik dan buruk sampai batas tertentu. Satu-satunya masalah adalah mata konsonan tidak mudah diperbaiki karena merupakan perpaduan dari dua kemampuan. Hati yang selaras dan mata elang, Tang San awalnya berpikir bahwa di masa depan, dia akan terus melahap kekuatan darah dari iblis falcon berkepala putih dan iblis rusak konsonan. Sehingga dia dapat lebih meningkatkan pikiran konsonan. Tetapi saat ini, mendengar kemampuan Eye of the Sky Fox, dia tidak bisa menahan perasaan aneh bagaimana jika dia terus menggunakan Eye of Konsonan C untuk mengintegrasikan kemampuan visual lainnya dengan kemampuan untuk mengubah setan dan dewa? Apakah ini akan membawa perubahan kualitatif lebih lanjut pada Eye of Konsonan C? Eye of the Sky Fox mungkin adalah salah satu garis keturunan bakat paling kuat dalam hal ini. Ini harus menjadi pilihan yang baik, guru Guan, level apa dia dalam membaca putih. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, Guan Long Jiang berkata, tingkat ketiga. Semua Tianhu adalah tingkat pertama ketika mereka baru lahir. Dan mereka sangat rapuh. Apalagi jumlah warisan garis keturunan Tianhu sangat kecil. Itu selalu mendapat perhatian besar. Duan Bai saat ini dikenal. Satu-satunya keberadaan manusia yang memiliki warisan transformasi Tianhu. Poin ini harus dirahasiakan, dan tidak boleh disebutkan di luar. Tang San mengangguk dengan cepat. Apakah dia baik-baik saja? Guan Long Jiang berkata, tidak apa-apa. Kekuatan spiritual Tianhu Bian sendiri sangat stabil, dan itu akan lahir. Dia berhenti sejenak, kamu harus istirahat dulu. Tunggu dia pulih nanti, dan aku akan membiarkannya datang kepadamu, minta maaf, tidak, tidak. Aku harus minta maaf karena telah menyakitinya, kata Tang San dengan sedikit malu. Dia bisa merasakan keterkejutan di mata siswa lain yang memandangnya, jelas dia bukan orang pertama yang dilihat oleh pembaca. Tapi dia harus menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa membuat Dubai menderita, para guru dan siswa Akademi Keselamatan telah pergi, Tang San merasa lega. Fakta bahwa dia membaca buku putih membuat penilaiannya terhadap Salvation Akademi meningkat pesat, transformasi Tianhu, ini harus menjadi garis keturunan teratas di seluruh klan monster. Bahkan jika garis keturunan Dubai tidak cukup murni untuk dibandingkan dengan siluman rubah langit yang asli, Guan Long Jiang telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang mewarisi transformasi rubah langit. Saya khawatir tidak ada orang biasa yang bisa datang ke Akademi Penebusan dan dilatih oleh organisasi penebusan. Bakat siswa lain juga harus sangat kuat. Murni dalam hal darah, transformasi serigala angin di wajahnya jelas merupakan yang terlemah di antara mereka semua. Trauma mental Dubai membawa Tang San masalah pertama yang harus dia hadapi, tidak ada yang membawanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tepat ketika dia akan melakukannya dan bermeditasi di ranjang papan malam ini. Pintunya diketuk lagi, silakan masuk. Tang San berdiri dan berjalan keluar dari kamar, pintu didorong terbuka, dan sosok mungil masuk. Ini adalah seorang gadis yang terlihat sedikit lebih tua dari Tang San. Dan seharusnya seumuran dengan Tuan Mudamei. Dia memiliki kuncir kuda yang tinggi di kepalanya, kulitnya yang cerah berwarna merah jambu dan lembut, dan mata birunya yang besar terlihat sangat indah. Saat dia tertawa, ada dua lesung pipit kecil di wajahnya, halo. Tang San mengambil inisiatif untuk menyapa, halo, saya Cheng Zicheng. Saya di sini untuk mengajak Anda berbelanja kebutuhan sehari-hari, kata Cheng Zicheng sambil tersenyum, kalau begitu aku akan menyusahkanmu. Tang San tersenyum. Guru benar-benar bijaksana, Cheng Zicheng tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih, terima kasih. Tang San terkejut, Cheng Zicheng mengangguk. Dan berkata, benar. Aku benar-benar benci pria yang belajar baik. Dia terlihat buta sepanjang hari dengan mata rubahnya sendiri, terutama karena dia selalu suka memata-matai gadis-gadis kita. Aku benar-benar ingin membutakannya, HMPH, dari tubuhnya, Tang San jelas merasakan niat membunuh, dan diam-diam menghela nafas, wanita benar-benar tidak bisa tersinggung. Tidak peduli berapa usia Anda, itu sama, sama. Cheng Zicheng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, dia menderita karenamu. Guru berkata bahwa dia tidak akan bisa menggunakan Eye of the Sky Fox setidaknya selama setengah bulan. Dia pantas mendapatkannya, Tang San tersenyum kecut, aku juga tidak sengaja melakukannya. Cederanya tidak serius. Tidak apa-apa. Keluarga Tianhu dikenal sebagai anak keberuntungan. Mereka sangat beruntung dan tidak mudah untuk menutup telepon. Kami juga sangat terkejut dia bisa disakiti olehmu. Biasanya kami ingin berurusan dengannya, tapi kami selalu menghadapi beberapa situasi aneh, selalu lolos dari orang ini. Apalagi ketika ada yang ingin berurusan dengannya, dia akan bernasib buruk. Itu menyebalkan. Anda harus berhati-hati, Anda menyakitinya, tetapi Anda harus memperhatikan keberuntunganmu. Namun, fakta bahwa kamu dapat menyakitinya membuktikan bahwa keberuntunganmu seharusnya sangat baik. Dan pernyataan ini. Putra keberuntungan, keberuntungan Dubai tidak berguna baginya, Tang San dapat memahami ini. Lagipula, dia adalah reinkarnasi dari Raja Dewa, sulit bagi keberuntungan untuk memiliki efek negatif padanya. Ketika dia datang ke sini, dia pergi melawan langit. Mampu terlahir kembali di dunia ini dengan ingatan, lawan sebenarnya yang dia hadapi adalah penguasa pesawat ini. Belum lagi keberuntungan Dubai, bahkan keberuntungan Raja Iblis Tianhu mungkin tidak dapat mempengaruhinya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Chang Zicheng melambai padanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tang San mengikuti Chang Zicheng keluar dari sekolah penebusan, di halaman, berjalan menuju kota perguruan tinggi di sepanjang jalan yang sama dengan yang dibawa Sang Haosuan ke sini, di mana kita akan membeli barang? Tang San bertanya. Chang Zicheng berkata, kami memiliki kebutuhan sehari-hari yang sama di kota. Jika itu sesuatu yang istimewa atau mahal, Anda harus pergi ke kota. Tapi, Anda tidak perlu pergi ke kota. Tang San Sin berkata, aku sangat ingin pergi ke kota. Aku masih ingin pergi ke pusat kota. Saya ingin minum teh susu. Hanya saja saya baru datang ke sini, jadi lebih baik saya mengenal lingkungan terlebih dahulu, dan saya tidak terburu-buru untuk masuk ke kota, ya. Dia mengangguk setuju, Chang Zicheng berkata, Guru Guan meminta saya untuk memperkenalkan kota perguruan tinggi kami kepada Anda. Ada lebih dari 1.800 keluarga yang tinggal di kota kami, dan ada sekitar 5.000 hingga 6.000 orang. Di antara kelompok bawahan manusia kami. Mereka relatif besar. Mereka adalah semua pengikut dari berbagai keluarga di Carrie City. Alasan mengapa mereka berkumpul di sini terutama untuk melayani Carrie College, Anda tahu itu, Tang San berkata, Tuan Wali Kota memberitahu saya sebelumnya, Chang Zicheng berkata, kota ini terutama bertanggung jawab untuk menyediakan segala macam hal yang dibutuhkan Akademi Carrie setiap hari. Kadang-kadang, itu juga membantu siswa klan monster Akademi Carrie dalam kultifasi mereka. Oleh karena itu, kami memiliki tim pelatihan akademi khusus, kelompok pelatihan sekolah. Apa itu? Tang San bertanya dengan heran, Chang Zicheng berkata, Seperti namanya, monster-monster itu berlatih sebagai mitra tanding. Mitra tanding dapat memperoleh penghasilan. Itu juga salah satu pendapatan utama di kota. Layanan lain untuk Akademi juga akan memiliki penghasilan. Seluruh kota Akademi bergantung pada Bonet Carrie College, apakah akan berbahaya jika kamu adalah pasangan? Tanya Tang San, Chang Zicheng berkata, Secara umum, tidak ada kecelakaan. Beberapa kecelakaan tidak dapat dihindari. Siswa Akademi Carrie tidak memusuhi pengikut manusia kami. Selain itu, kami melatih mereka untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka, Tang San menganggup, dan berkata, Sepertinya kamu memiliki kesan yang cukup bagus tentang Carrie College, Chang Zicheng meliriknya dan berkata, Kamu akan tahu nanti. Mari kita bicara tentang kota. Kota kecil kami dibagi menjadi beberapa bagian. Grup sparring pada dasarnya terdiri dari orang-orang muda dan kuat. Ada juga grup pembelian yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari Carrie College. Mereka bertanggung jawab untuk membeli beberapa barang yang diberikan ke perguruan tinggi. Dapatkan penghasilan proporsional dari itu. Lalu ada kelompok herbal. Gunung di belakang kita disebut pegunungan Carrie. Terbentang sangat luas. Karena dinginnya, kaya akan banyak bahan alami berkualitas tinggi dan harta bumi hanya saja di sana adalah monster dan binatang buas di pegunungan, dan Anda akan menghadapi berbagai bahaya. Oleh karena itu, pekerjaan kelompok pembelian adalah yang paling berbahaya. Tetapi secara relatif, itu juga yang tertinggi. Membeli dengan harga lebih tinggi juga merupakan sumber pendapatan utama untuk kota. Oleh karena itu, kota perguruan tinggi kami terutama dibagi menjadi tiga bagian, kelompok pelatihan, kelompok pengobatan, dan kelompok layanan. Anda dapat memilih sendiri di masa depan. Pilih. Kenapa? Tanya Tang San, Cheng Zicheng berkata, aturan di kota kami adalah bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan sesuatu dengan gratis. Setiap orang harus bergantung pada tenaga mereka sendiri untuk hidup. Kami sama. Perguruan tinggi tidak akan menyediakan untuk kami. Kami harus membayar biaya kami, makanan, minuman, perumahan, dan transportasi. Selesaikan tugas untuk mendapatkannya. Akademi sumber daya pelatihan akan memberi kita beberapa. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Guru mengatakan bahwa ini juga semacam latihan untuk kami. Jadi, Anda dapat memilih untuk bergabung dengan ini di masa depan tiga kelompok untuk mendapatkan sebagian biaya hidup dan biaya pelatihan. Guru Guan sering berkata bahwa orang yang berguna tidak boleh hanya berlatih. Kekuatan terdiri dari banyak faktor komprehensif, dan kemampuan bertahan hidup adalah komponen yang paling penting, konsepnya cukup baru. Tang San cukup setuju dengan pernyataan ini. Benua Peri berbeda dari Benua Douluo tempat dia dulu berada. Di Benua Douluo, uang juga diperlukan untuk masuk akademi. Sumber daya di akademi juga bergantung pada melakukan tugas untuk mendapatkannya. Poin ini sedikit rasa dari tujuan yang sama. Akademi keselamatan ini masih berada di jalur yang benar. Aku bisa meminjamkanmu uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari ini. Kamu bisa mengembalikannya kepadaku ketika kamu memilikinya. Tapi kamu sepertinya tidak perlu bekerja untuk saat ini. Kamu belum berumur 12 tahun, kan? Sebelum Anda berusia 12 tahun, akademi sumber daya kultivasi Anda akan membayarnya. Tetapi biayanya akan terhutang, dan Anda akan membayarnya kembali ketika Anda dapat bekerja. Jangan ganggu kamu, aku punya uang, kata Tang San kepada Cheng Zicheng. Dia masih memiliki sejumlah uang. Dia memiliki beberapa koin iblis yang terbuat dari batu roh angin, dan dia mendapatkan 3 koin roh dalam kompetisi tabrakan terakhir kali. Dia memberikannya kepada Wang Yan Feng, dan Wang Yan Feng mengembalikannya nanti. Dan yang terpenting, tas kecil yang dia dapatkan setelah membunuh penguasa kota Serigala Angin juga harus berisi uang. Hanya saja dia belum sempat melihat berapa banyak uang yang ada di dalamnya. Tapi memikirkan menjadi wali kota sebuah kota, uangnya tidak akan terlalu sedikit. Oleh karena itu, Tang San benar-benar tidak kekurangan uang sekarang, Cheng Zicheng menatapnya dengan heran, itu yang terbaik, sambil berbicara, mereka berdua sudah berjalan ke kota. Ada sebuah jalan di kota yang menghususkan diri pada berbagai barang. Yang sebagian besar merupakan kebutuhan sehari-hari. Tang San memperhatikan bahwa ada juga tempat khusus yang menjual obat mujarab. Toko yang menjual ramuan adalah yang terbesar di seluruh jalan, dan juga terletak di pusat kota, tidak jauh dari kediaman wali kota Zhang Haosuan, kota perguruan tinggi dengan 5 hingga 6 ribu orang ini masih sangat ramai. Datang ke sini lagi, Tang San menemukan bahwa tidak hanya manusia, tetapi juga monster di kota, monster-monster ini semuanya mengenakan pakaian seragam, yaitu sejenis pakaian hijau merak, yang disesuaikan dengan bentuk tubuh yang berbeda, dan mereka sangat cantik. Cheng Zicheng tidak perlu menjelaskan, dia juga tahu bahwa ini pasti murid dari keluarga monster dari Akademi Kari. Di antara para siswa ini, Tang San melihat beberapa ras monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Benar, ini bisa dijadikan target untuk dia makan di masa depan, dia sekarang telah menembus level kelima, yang berarti dia dapat memiliki merek lain dan kemampuan lain. Sekarang dia pada dasarnya telah mengetahui hubungan antara Shuan Tian Gong dan darah klan monster. Pilihan kemampuan kelima ini tentu saja perlu lebih berhati-hati. Anda harus menemukan yang paling cocok untuk Anda, tetapi melahap beberapa branding garis keturunan lagi jelas tidak penting. Pertama-tama, jika dia menggabungkan merek garis keturunan yang cukup kuat, dia dapat menggantikan kemampuan mereknya saat ini. Kedua, jika atributnya cocok, cetakannya juga bisa bergabung satu sama lain. Hanya saja akan merepotkan merek Fusion untuk terus berkembang. Tidak mudah untuk meningkatkan sebagai merek tunggal, oleh karena itu, Fusion adalah pedang bermata dua, Fusion yang baik akan meningkatkan kemampuan aslinya. Jika Fusi tidak baik, kemungkinan akan menimbulkan efek kontraproduktif. Tang San tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini dengan visinya tentang Raja Dewa, pengalaman kultifasinya sebelumnya. Dia bisa menilai lebih akurat garis keturunan seperti apa yang cocok untuk Fusi. Masalah yang lebih besar adalah setelah integrasi merek, mungkin menjadi lebih sulit untuk ditingkatkan. Mungkin sulit untuk meningkatkan merek dengan melahap garis keturunan tertentu sebelum Fusi saja. Tapi juga melahap variasi, tapi juga menjaga keseimbangan. Atau mengintegrasikan kembali dengan merek keturunan lain dari jenis yang sama. Ini masih membutuhkan Tang San untuk terus menjelajah. Untungnya, karakteristik Suantian Kung Fu memungkinkannya untuk menghilangkan jejak yang tidak berguna, jadi meskipun efek Fusi-nya tidak bagus, masih ada kemungkinan toleransi kesalahan. Mengenai hal ini, Tang San tidak terburu-buru. Setelah kekuatannya menjadi semakin kuat, dia secara alami akan memiliki banyak kesempatan untuk memilih garis keturunan monster yang berbeda di masa depan. Di bawah kepemimpinan Cheng Zicheng, Tang San membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dengan koin setan yang terbuat dari batu fengling. Harga tidak tinggi. Meskipun mata uang iblis adalah mata uang terendah, ia masih memiliki daya beli tertentu. Setelah membeli kebutuhan hidup, keduanya kembali ke Redemption Akademi, terima kasih banyak hari ini. Tang San mengeluarkan koin iblis dan menyerahkannya kepada Cheng Zicheng. Ekspresi Cheng Zicheng berubah. Apa yang kamu lakukan? Tang San berkata dengan tulus, kamu tidak bisa membuang waktumu dengan sia-sia. Cheng Zicheng. Dia mendengus dan berkata, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga kakak perempuan Anda? Apakah menurut Anda saya orang yang membaca putih? Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Jelas sedikit marah. Tang San mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Sepanjang jalan, Cheng Zicheng telah memberitahunya apa itu pertukaran dengan nilai yang sama dan semua yang ada di sini harus mandiri. Itu sebabnya dia baru saja pindah, tapi dia tidak menyangka dia akan marah. Jadi konon hati wanita adalah jarum di dasar laut, pikiran wanita benar-benar tidak bisa ditebak. Saat ini sudah malam. Cheng Zicheng telah memberitahunya sebelumnya bahwa semua orang makan bersama di kampus, guru dan siswa semuanya bersama, dan ada kantin khusus. Tapi ini belum waktunya, itu akan memakan waktu cukup lama. Tang San mengatur kebutuhan sehari-hari yang dibelinya, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih populer. Melihat kamar timur nomor 3 miliknya, Tang San tidak dapat menahan. Perasaan aneh di hatinya. Saya tidak tahu berapa lama saya akan tinggal di sini. Tapi akhirnya ada tempat yang aman, entah itu Salvation Academy atau Kerry Academy, dia masih butuh waktu untuk mengerti. Yang lebih penting adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Tidak ada yang lebih penting dari kekuatan, dia duduk di kursi dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Setelah membunuh penguasa kota Serigala Angin hari itu, karena dia mengikuti pria bertopeng harimau Zhang Tian Xiao di jalan sepanjang waktu, dia juga takut mengekspos kultivasinya, jadi dia tidak pernah punya waktu untuk benar-benar menyerap energi darah Tuhan. Dari Serigala Angin, energi darah Tuhan Serigala Angin sangat kuat dan murni. Itu adalah basis kultivasi dari puncak urutan kelima itu sendiri, dan setelah sepenuhnya dilahap oleh darah Tang San, itu langsung mengirim Tang San ke tingkat kelima Kung Fu Suantian, dan dengan demikian mencapai basis kultivasi urutan kelima di dunia ini. Terima kasih telah menonton!